ulang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada hadiri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Parti History volume ke-7 ini kita sudah masuk ke volume ke-7 ya sudah cukup konsisten 7 kali mengadakan diskusi secara rutin dan pada edisi ke-7 kali ini kita akan membahas tentang praktik penyensoran judulnya sih sebenarnya dilarang buku apa judulnya dilarang buku atau apa kita akan membahas tentang praktik penyensoran dalam lintasan sejarah Indonesia khususnya pada masa Orde Baru untuk membahas itu untuk membahas itu sudah ada bersama kita Mas Taufik seorang dosen dari Universitas Pajajaran dan yang akan memandu diskusi pada sore hari ini adalah Trisha Adelia editor di copy editor di penerbitan Pustaka Pias nah seperti biasa kita untuk seluruh hadirin yang ingin yang telah hadir dan ingin mendapatkan sertifikat nanti bisa mengisi presensi melalui link yang akan dikirimkan melalui kolom chat oleh panitia lalu juga bagian tertarik untuk mendaftar menjadi anggota sejarah lintas batas juga akan di juga bisa mengisi tautan mengisi formulir yang ada di kolom chat nah untuk diskusi kali ini akan dipandu oleh Mbak Trisha Adelia sudah hadir sudah Mbak Mbak Della ya Mbak Della Adel Adel oke Mbak Adel ya mungkin kita akan langsung mulai aja kali untuk bersingkat mbak Adel oke makasih Kak Osov untuk perkenalannya selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat datang hadirin Parti Histori pada hari ini tanggal 22 April 2022 pada edisi Ngabugurit sesi ke-7 ini sekaligus memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ya kita akan mendengarkan pemaparan sekaligus berdiskusi dengan topik kita yang bertajuk melarang buku saya akan bacakan sedikit dari abstrak Pak Taufik sebuah gagasan yang tersebar luas tentang sensor di Indonesia di bawah order baru adalah bahwa sensor tersebut hanya mengikuti pola pemerintahan otoriter yang diwarisi dari penguasa kolonial Belanda dan demokrasi terpimpin Soekarno serta secara tidak menentu dilakukan oleh sensor yang kekurangan staff tidak terampil dan tidak kritis tetapi literatur ilmiah tentang sensor di Indonesia dan arsip dari kejaksaan agung bersama dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Dr. Taufik menceritakan kisah yang berbeda kali ini Pak Taufik akan menjelaskan dan mendedahkan bagaimana order baru tidak hanya mengikuti mekanisme sensor yang dijalankan di bawah pemerintahan kolonial dan rezim Soekarno tetapi juga menyempurnakan mesin atau sistem tersebut dengan mempekerjakan banyak lembaga dan pemangku kepentingan dan mengubahnya menjadi sensor yang efektif apa yang membuat sensor pada order baru berbeda dengan zaman kolonial dan era demokrasi terpimpin apa saja yang terungkap dalam literatur ilmiah arsip dari kejaksaan agung dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh dokter Taufik Hanafi menyoal sensor order baru dan siapa saja lembaga dan pemangku kepentingan yang berperan dalam penyempurnaan sensor pada order baru pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin dapat memantik diskusi kita pada hari ini sudah hadir juga bersama kita dokter Taufik Hanafi saya panggilnya Kang Taufik aja kali ya Kang akhir bulan lalu Kang Taufik selaku peneliti KITLV atau Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktoral di Leiden University baik tanpa berlama-lama lagi kepada Kang Taufik waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Trisha terima kasih juga atas perkenalannya lalu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan terlebih dahulu tapi berhubung saya menulis tentang sensor sudah sekian tahun jadi praktik ini ternyata saya turut rangkul dan ternyata menjadi bagian dari karakter saya tersendiri jadi oleh karenanya bakal banyak hal yang tidak akan saya sampaikan juga saya batasi terima kasih paparan saya kali ini sebenarnya saya sarikan dari dan mungkin bukan sari juga hanya sedikit dari apa yang sudah saya tulis dan tuntaskan sejak beberapa waktu lalu ini disertasi yang sudah saya tulis dan pertahankan sejak bulan Maret lalu lalu tadi seperti Ausof bilang agak sedikit kebingungan dengan judul paparan saya kali ini izinkan saya untuk membagikan layar dari perangkat saya boleh ini ini juga agar muka saya tidak begitu tampak jadi orang bisa fokus ke layar ini so sebetulnya judulnya melarang buku plus tanda tanya izinkan saya untuk terangkan sedikit tentang judul ini khususnya mengapa ada tanda tanya di sana jadi kala itu lewat pesan whatsapp kawan baik saya calon raktor raktor rumpad gani menanyakan kira-kira judul apa yang pas untuk presentasi saya di hari ini lalu saya jawab pesan dia itu dengan pertanyaan melarang buku lalu saya tambahkan tanda tanya maksud saya sesungguhnya adalah ingin mengkonfirmasi apakah kira-kira judul ini baik untuk dipakai dan atau cukup menarik untuk mengundang orang untuk hadir mendengar racawan saya tapi lalu malah diterima dan jadilah judul ini dalam bentuk pertanyaan saya tak berkeberatan sama sekali justru malah saya pikir tanda tanya ini menjadi penting dan sampai taraf tertentu merangkum dengan baik paparan saya tentang pelarangan buku di Indonesia yang sejatinya syarat dengan pertanyaan teka-teki kerumitan dan segala hal yang menyertainya yang selama ini mungkin luput dari kajian-kajian di Indonesia tentang praktik penyensoran atau tulisan-tulisan oleh sarjana luar negeri tentang praktik penyensoran di Indonesia jadi das judulnya adalah melarang buku sebuah pertanyaan fokus penelitian saya sesungguhnya adalah penyensoran di era order baru yang berakhir di era itu juga praktik penyensoran konon lalu semula yang saya lakukan adalah mengkaji penyensoran atas karya-karya sastra tapi seiring berjalannya waktu penelitian saya juga menemukan bahwa praktik ini berlanjut bahkan setelah order baru tumbang sampai dengan Indonesia kontemporer saat ini ini gambar saya ambil dari Tempo foto yang diambil oleh Tony Hartawan sepanjang pengamatan saya pelarangan buku di Indonesia selalu lekat dengan aksi teatrical pembakaran buku yang menampilkan dengan tegas relasi kuasa antara negara dengan publik dalam hal produksi pengetahuan atau dalam hal ini justru penghambatannya alih-alih produksi pembakaran buku ini juga perlambang bisa dibilang sebagai perlambang dominasi negara atas ide atau gagasan atau pikiran yang bertentangan dengan pendirian bangsa atau norma-norma sosial kultural tertentu di kala lain juga terkadang bukan lewat pembakaran perlambangnya tapi membuat buku-buku ini berubah menjadi buber kertas sama saja sebetulnya sama brutalnya juga dan Indonesia sudah sangat lekat dengan praktek pelarangan ini pembakaran buku ini berlangsung bahkan sejak sebelum era kolonial di era Soekarno juga terjadi sebuah artikel di koran The New York Times misalkan merekam pembakaran sekira 500 judul buku saat peringatan hari pendidikan nasional di tahun 1964 buku-buku tersebut konon dianggap bertentangan dengan pendirian dan ideologi bangsa kala itu bertentangan dengan semangat revolusi yang digaungkan oleh rezim Soekarno di tahun-tahun akhirnya yang cenderung otoriter juga jadi skema ini scene ini jadi ironis dan amat menyebalkan lalu ada gejala yang menarik saat Orde Baru mewujud pembakaran semacam itu sempat terhenti malah sempat ada perayaan kebebasan di sana tapi juga tegangan antara pertumbuhan dan represi agak sedikit jengah menyebutnya mungkin bukan padanan yang baik tapi dalam bahasa inggrisnya there is a tension of growth between growth and repression mungkin pembangunan dan represi terlebih ketika Orde Baru menjadi semakin ajik dan kuat tegangannya semakin kuat dan yang menang cenderung represi biasanya lalu sejarah berulang yaitu Kala Orde Baru runtuh kebebasan serupa yang muncul di era awal Orde Baru tumbuh kembali larangan penerbitan pes diangkat buku-buku mulai kembali marak industri penerbitan kembali meriah bahkan sampai pada satu titik yang penuh dengan kenorakan banyak terbitan-terbitan yang bikin meh cringe-worthy tapi ini juga tak lama di tahun 2007 misalnya Kejaksaan Agung melarang 13 judul buku pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah menengah pertama dan menengah atas karena buku tersebut tidak memuat sufiks atau singkatan PKI di belakang atau ketika menyebut peristiwa gerakan 30 September karena biasanya gegara warga baru kita jadi sangat terbiasa kalau menyebut G30 harus ada G30S harus ada PKI-nya di belakang bahkan kantor Kejaksaan Bekasi sampai membakar seribu salinan buku pelajaran sejarah tersebut dua tahun berselang lima judul buku lainnya dilarang Kejaksaan Agung termasuk buku yang ditulis oleh John Rosa Dalih Pembunuhan Masal atau judul aksinya Pretext to Mass Murder yang membahas kompleksitas peristiwa 1965 dan 1966 lalu yang tak kalah menyebalkan di bulan Juni 2012 Gramedia membakar ribuan eksemplar buku lima kota paling berpengaruh di dunia judul aslinya Five Cities That Rule The World aksi ini dilakukan setelah protes dan tekanan yang mungkin begitu kuat dari FPI dan Majelis Ulama Indonesia FPI melaporkan Gramedia berikut penerjemah buku tersebut atas tujuan penistaan agama konon gegara buku ini menyitir bahwa kota suci imat islam dulu syarat dengan penyambun jadi itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibilang konon katanya oleh karenanya protes dan berujung di pembakaran sampai titik ini kayaknya Gramedia agak sedikit berlibatan juga tapi sebagai korporasi mungkin bisa dimafumi agar usahanya bisa terus lanjut saya 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 merujuk ke beberapa literatur yang membahas tentang pelarangan buku meski amat pervasif meski amat merajalela dan berjalan dalam jangka waktu yang amat lama praktik penyansoran di Indonesia tidak mendapat cukup perhatian saya rasa dibandingkan dengan kemarajalelaannya hanya sedikit yang berjudul pelarangan buku di Indonesia ditulis oleh Minanuddin tahun 1992 tulisannya apik dan amat menyeluruh membahas segala aspek tentang pelarangan buku ini dia melakukan pelitiannya dengan pendekatan ilmu perpustakaan dia menelisik maksud saya Minanuddin penulis presisi tersebut menelisik aspek kesejarahan praktik penyansoran sejak sebelum era kolonial jadi ketika zaman kerajaan di Nusantara lalu ketika di era kolonial kemudian dilanjutkan ke dalam dua rejim otoriter sampai akhirnya pada penghujung rejim order baru selain tesis Minanuddin ada ada disertasi yang ditulis oleh Zubaidah Isa di tahun 1972 disertasi ini ditulis di Indiana University dan dijuduli Printing and Publishing Indonesia 1602 to 1970 jadi dalam rentang yang panjang disertasi ini membahas industri penerbitan sejak era kolonial di Hindia Belanda sampai pada persoalan yang dihadapi industri percetakan dan penerbitan termasuk dan secara khusus yang menarik perhatian saya adalah penyansoran dan regulasi TERS disertasi ini menjelaskan dengan terang perkembangan usaha penerbitan di Nusantara dari waktu ke waktu dalam rentang yang amat panjang kemudian A.I.Prosidi yang novelnya amat sentral dalam penelitian saya di tahun 1969 membahas tentang represi dan pelarangan karya sastra di bawah rezim Soekarno dan di awal Orde Baru selepas Soeharto Lengser jaringan kerja budaya lalu ada penulis lain Fauzan dan kemudian kawan saya Yusuf dari ANU kalau tidak salah menulis tiga buku yang berbeda namun serupa dalam isi dan analisisnya buku-buku tersebut yang tampak di layar adalah menentang peradaban pelarangan buku di Indonesia mengubur peradaban politik pelarangan buku di Indonesia menariknya kedua buku ini entah mengapa banyak sekali arsirannya seolah-olah seperti ditulis oleh satu pengarang yang sama kemudian yang ketiga yang ditulis oleh Yusuf pelarangan buku di Indonesia sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi kesemua literatur yang saya sebut ini yang saya pampang di layar ini berkesesuaian dengan atau mengikuti kajian tentang censorship yang mengikuti mazhab liberal theorizing of censorship teori penyansoran conventional kajian tentang penyansoran conventional yang menggarisbawahi sifat repressive sensor di Indonesia dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam interpretasi dan monopoli pengetahuan dengan demikian buku-buku tersebut menempatkan sensor sebagai aktor otoritatif eksternal yang mengerahkan coercive force to intervene in the exchange of ideas ini saya kutip dari satu artikel yang seruus oleh Richard Byrne di 2015 maaf Michael Byrne bukan Richard Byrne jadi perspektifnya adalah mengerahkan kekuatan coercive untuk mencampuri pertukaran gagasan dalam kondeksinya selain ketiga buku ini persoalan tentang penyansoran juga mendapat perhatian dari kelompok hak asasi internasional sejak tahun 1970-an Amnesty International secara berkala menerbitkan laporan tentang orang-orang yang ditahan sehubungan dengan penghambatan kebebasan berekspresi Human Rights Watch Asia misalkan menulis sejumlah laporan tentang persoalan yang sama terlebih setelah penutupan tiga media di tahun 1994 yaitu Tempo Detik dan Editor di bulan Juni 1994 lalu Artikel 19 International Censored Against Censorship juga menulis laporan lain yang berjudul The Press Under Siege Censorship Indonesia yang memberi gambaran ringkas tentang pelarangan ketiga media tersebut kemudian pada saat bersamaan PAN International yang berbasis di Amerika Serikat menerbitkan laporan lain tentang situasi kebebasan berekspresi di Indonesia dengan perhatian khusus pada PRAM dan Rendra laporannya dijuduli Censorship Silence and Shadow Play jadi seolah-olah ada dalang dibalik itu makanya disebut dengan Shadow Play ia menggali efek sensor efek penyansoran efek pelarangan buku pada penulis lalu penyunting atau editor kritikus para penggiat pendidikan serta pembaca selain laporan itu aliansi jurnalis Indonesia Independent Aji juga mengeluarkan laporan serupa dalam jurnalnya Independent yang celakanya berujung sama seperti tiga media yang tadi saya sebut dilarang di Bredel ihwal mekanisme penyansoran tampak juga dalam rekaman lain salah satunya adalah kumpulan surat Habiasin yang terbit di tahun 1984 bunga rampai ini menyitir mekanisme kontrol dalam tiga periode yang berbeda di Indonesia yaitu era kolonial rezim Soekarno dan orde baru selain itu ada buku lain The Muhtar Lubis Wartawan Jihad yang disunting wartawan senior kompas Atmakusuma buku ini juga memuat praktik penyansoran dan pelarangan di dua rezim di Indonesia lalu setidaknya ada laporan lain konon menurut Stanley Adi Prasetyo dalam sebuah tulisan untuk Institut Studi Arus Informasi ISAI sepanjang orde baru ada sekira 2000 judul buku yang dilarang nah disinilah ada kajian saya agak sedikit berbeda paparan saya yang sebelumnya yang menyebut banyak sumber yang juga saya rujuk sebagai landasan mengkaji sensor atau praktek penyansoran dari perspektif tradisional yang mengikuti dua kecenderungan umum dalam kajian IWAL penyansoran selama 100 tahun terakhir di Western Hemisphere di dunia Barat di satu sisi tentang pertentangan antara kebebasan berekspresi dan represi oleh otoritas politik di lain sisi tentang upaya penghambatan penyampaian gagasan selalu seperti itu tidak ada nuansa dalam kajian dan bahan menyebut pendekatan yang sebarat ini sebagai liberal conception of censorship perspektif tradisional dalam kajian penyansoran yang secara simplistik simplistik maksudnya tidak dalam konteks merendahkan mendegaskan dekonomi binari atau dikotomi antara sensor dan mereka yang menjadi subjek sensor antara negara dan produsen karya atau penulis buku penerbit dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri penerbitan celakanya pendekatan semacam ini beresiko memunculkan oversimplifikasi penyederhanaan yang terlalu berlebihan dan penempatan oposisi binar yang tak membuka ruang kritik selalu tentang pelaku versus korban selalu tentang sensor versus subjek sensor atau negara otoriter versus penerbit dan penulis para sarjana tradisional ini abai akan mekanisme penyensoran yang amat kompleks abai pula akan efek generatif ini yang sedikit bikin kaget saya pas di awal-awal efek generatif efek produktif dari penyensoran dan hubungan non-represif antara sensor dan mereka yang disensor di sisi inilah riset saya mungkin menunjukkan kebaruan penyensoran tidak lagi dipandang secara manikean hitam putih gelap terang atau oposisi binar lainnya saya justru melalui berpendapat bahwa lingkup kajian penyensorannya harus diperluas dari sekandar itu pendapat saya ini diperkuat oleh eksplorasi saya atas tindakan dan mekanisme penyensoran lalu mesin yang dipakai untuk menjalankan praktik penelitian saya di lapangan ketika di kejaksana agung dan pembacaan saya atas arsip-arsip yang disimpan di sana mulai dari surat keputusan kejaksana agung sejak 1963 sampai 1992 lalu dokumen pendukungnya karena setiap surat keputusan selalu ternyata ditemani oleh analisis yang cukup panjang seperti skripsi tersendiri untuk masing-masing pelarangan lalu surat undangan kerja penyensoran kemudian daftar tamu undangan membuka tabir bahwa penyensoran tidak secara mandiri dikerjakan oleh aktor tunggal dan eksternal melainkan melibatkan societal elements unsur-unsur masyarakat para intelektual yang misalkan dalam konteks ini adalah kolega kawan-kawan sekalian kolega Ghani secara persis atau kolega Bang Andi dan produsen pengetahuan yang secara sadar dan langsung mereka semua itu sampai pada taraf tertentu aktif dalam praksis ini makanya judul riset saya yang menjadi kunci adalah complicity ada keaktifan atau keterlibatan dalam praktek penyensoran pada sisi inilah riset saya tadi menunjukkan kebaruan penyensoran tidak lagi dipandang secara menikean dan lebih kompleks sebetulnya ada nuansa di sana ini salah satu dokumen yang saya kaji ini surat himpunan surat keputusan yang memuat bukan hanya inisiator pelarangan satu buku tertentu tapi juga landasan dibalik pelarangan tersebut dan bukan hanya misalkan inisiatornya seperti yang sudah diasumsikan sejak lama datang dari Kopkantib atau Bakorstanas atau aparatus militer yang lain state aparatus lain yang dengan latar belakang militer jadi ini membatalkan asumsi umum bahwa horde baru hanya didukung atau didominasi oleh elemen militer saja dalam kasus buru kuartet misalkan tetralogi buru asumsi yang dibangun dan diyakini lalu kerap dirujuk oleh para sarjana di Indonesia dan juga di luar Indonesia seperti tadi yang dalam buku-buku yang saya sebut sebelumnya menyebut bahwa inisiatif pelarangan novel ini datang dari aparatur negara orde baru dari kementerian atau dari secret police dari polisi rahasia Indonesia atau dari badan intelijen Indonesia yang kalau bukan Kopkantib Bakorstanas atau kementerian ANU dan ANU yang semuanya itu sudah dikaji dalam buku-buku yang saya sebut padahal justru malah bertolak belakang dari itu setidaknya satu laporan panjang karena itu yang saya baca secara rinci dibuat oleh seorang profesor dari kampus kenamaan yang secara tegas langsung juga langsung mendorong praktik pelarangan yang dimaksud khususnya yang gak menimpa tetralogi burung dan sampai pada tahap tertentu memberi justifikasi akademik atas pelarangan tersebut jadi kalau misalkan seperti tadi yang disebut oleh Trisha bahwa censornya itu understaffed unskilled para sensornya itu kekurangan tenaga tidak punya energi yang banyak dalam melakukan kajian sebelum menyensor lalu tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk membaca buku itu berdasarkan pembacaan saya dan sepanjang pengawatan saya tidak tepat memang ada yang impulsif tapi ternyata banyak juga yang cerdas karena memang mereka seperti kita semua itu akademik memperoleh pendidikan yang memadai untuk melakukan kajian ini yang buat saya menarik sekaligus bikin ngeri dan menyebalkan karena ternyata kalau John Rosa sempat menyebut tentang Anda harus tahu musik dan Anda harus menjadi yang lebih seperti musik itu kita tidak kita ternyata tidak karena mereka bisa jadi lebih cerdas juga dari kita analisis yang dilakukan oleh profesor ini tidak state-oriented teramat rizi seperti kebanyakan tulisan yang mungkin lazim kita buat ini adalah kutipan dari laporan yang dia buat tersebut dan ditulis beberapa waktu sebelum akhirnya surat keputusan jaksa agung yang menyatakan rumah kaca dan tiga novel sebelumnya itu dilarang dibuat dilarang maksudnya rumah kaca surat keputusan jaksa agung dibuat setelah ada pertimbangan dari intelektual yang ini saya mulai penuh dengan jeda dalam menyampaikan ini karena seperti tadi yang saya singgum di awal writing about censorship ends up making yourself censor yourself jadi mohon di mafumi selain tokoh intelektual ini di beberapa surat undangan yang saya baca dan saya temukan ikapi ikapi dan salah satu penerbit besar di Indonesia juga menjadi partisipan peserta reguler dalam praktik ini ketika satu karya dilarang mereka dengan giat juga menerbitkan karya yang lain ini makanya perspektif penyesorannya agak sedikit baru dan berbeda dari apa yang selama ini diasumsikan dan inilah yang menjadi pemarka utama order baru yakni seperti yang saya sebut sebelumnya tegangan antara pertumbuhan dan represi yang berlangsung pada saat bersamaan continuous attention between growth and repression continuous attention between growth and repression ini gambar saya peroleh juga di kantor yang sama pelarangan karya pram yang lain gadis pantai di tahun 1988 modus operandinya serupa melibatkan intellectual dan societal elements Indonesia tampak pada gambar ini laksam anusudomu kalau tidak selama mengkopokam kali itu dan sukarton armusu ujono yang adalah jaksah agung menariknya pembiming saya mari ke belum bahas kira-kira di tahun yang sama atau ketika gadis pantai sebetulnya tidak diperkenankan untuk dibaca disebarkan di Indonesia dia datang ke Indonesia dari Belanda dengan membawa satu salinan gadis pantai di tasnya yang kemudian dia baca di ruang publik mungkin karena dalam bahasa Belanda jadi tidak begitu tentara oleh state agency sekali lagi modus operandi sama juga dilakukan yang dilakukan dulu dengan di masa kini ini saya ambil dari ini saya sengaja skrop saya potong dari satu sampul buku yang di tahun 2017 2017 tidak dilarang saya pikir Gani menghadiri acara ini di Denha waktu itu meskipun sudah sejak Oktober 2010 Undang-Undang nomor 4 PNPS tahun 1963 yang artinya ini produk era Soekarno yang kerap dijadikan landasan hukum untuk pelarangan buku sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia waktu itu oleh Mahfud MD praktik pengawasan dan mungkin penyensoran atau pembatasan tetap berlangsung dan sekali lagi saya tegaskan modus operandinya sama atau bahkan lebih rapih ada pelibatan elemen masyarakat dan intelektual atau akademisi yang semakin ketat semakin meningkat dan semakin rapi pula masyarakat dikumpulkan oleh elemen masyarakat dan juga penyelitian dalam kasus laporan ini seorang kolega kawan-kawan sekalian seorang sejarawan kenamaan dia juga memegang posisi penting di kampus penting di Indonesia terlibat dalam pelarangan buku yang penuh kawat berduri itu laporan sebetulnya bukan buku ia membuat pemaparan yang secara langsung dan tegas memberi justifikasi historis tentang mengapa laporan tribunal tentang kejahatan kemanusiaan 1965 mesti dilarang paparannya amat rapih karena dia adalah seorang sejarawan tapi begitu terang ke arah mana atau untuk tujuan apa keterangan yang disampaikannya dibuat tiap-tiap salin dia dalam powerpoint slides atau powerpoint slides yang dipampangnya penuh dengan fakta dalam tanda kutip fakta sejarah sejak tahun 1926 sampai dengan 1965 terjadi sehubungan ini ada ada peribahasa dalam bahasa Belanda yang secara persis menggambarkan kejahatan karena ternyata dilakukan oleh mungkin kawan kita juga paparannya dia juduli belajar belajar dari sejarah peristiwa pemberontakan partai komunis Indonesia dan itu disajikan di Indonesia kontemporer sekarang 2017 dan berdasarkan penemuan saya berdasarkan pembacaan saya dan dokumen yang saya baca juga sekali lagi meskipun sudah direvoke tahun 2010 undang-undang PNPS praktek pengawasan itu dan mungkin bukan hanya pengawasan tapi surveillance jadi mencatat banyak orang barangkali sesuatu yang tidak diingatkan terjadi itu masih berlangsung khususnya dalam konteks penerbitan buku dan di titik inilah saya tidak begitu nyaman ketika harus membuka semuanya ini saya tulis dalam diserti saya tapi tidak saya akan batasi dalam konteks ini lalu itulah sebabnya mengapa tanda tanya dalam paparan saya kali ini menjadi penting dalam judul paparan saya kali ini menjadi penting karena praktek penyensoran sekali lagi tidak dilakukan oleh aktor tunggal aparat negara tapi produsen pengetahuan juga terlibat dalam hal ini termasuk industri penerbitan industri percatatan dengan demikian dalam konteks penyensoran atau kelarangan buku di Indonesia dulu dan kini pertanyaan ini pun sesungguhnya menjadi retoris dan menjawab mewujud bukan menjawab mewujud menjadi sebuah ajakan bagi sebagian orang mungkin bukan oleh mungkin bukan bagi kita melarang buku jawabannya adalah ayo terima kasih jawaban itu bukan dari saya saya tidak akan menyebut ayo karena saya bukan penyanyi 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 menarik sekali Pak Taufik parang buku jawabannya adalah ayo dari paparan tadi kita ketahui kalau apa yang dibawa oleh Pak Taufik nuans baru yang dibawa adalah bahwa praktik penyanyi soalan itu tidak lagi dipandang secara hitam putih melainkan adanya efektif societal sistem itu sendiri yaitu yang melibatkan banyak elemen masyarakat termasuk dari produsen pengetahuan itu sendiri yaitu dari pihak penerbitan salah satunya nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya dari partisipan bisa diketik langsung atau bisa mengat oh itu udah ada yang itu ya sembari ada yang mau mengetik di kolom chat mungkin bisa dimulai dulu yang ingin bertanya secara langsung Kak Indah Utami saya boleh membuat mohon maaf Mbak Indah saya ingin membuat menyampaikan penafian terlebih dahulu disclaimer Anda ada pertanyaan ada juga kemungkinan saya tidak mempunyai jawaban jadi mohon dimahasuk oke ya terima kasih menarik sekali tadi pemaparan dari Kang Taufik dan terutama tadi ya ternyata bahwa praktek penyansoran itu juga terus berlaku bahkan setelah Orde Baru dan justru menjadi semakin rapih gitu ya dan semakin banyak yang terlibat pertanyaan saya adalah kenapa begitu gitu loh bayangan kita selama ini bahwa Orde Baru itu kan represif dan pasca Orde Baru harapannya kan tidak terlalu represif dalam tadi ya pandangan yang tadi yang dibilang oleh Kang Taufik pandangan tentang penyansoran yang awal tadi sempat dibahas itu kan sangat apa ya sangat dominan dalam pemahaman kita tentang sensor tapi ternyata tidak demikian dan ternyata di masa reformasi pun penyansoran itu tetap berlangsung dan menjadi semakin rapih kenapa begitu dan kenapa sih orang-orang ini dari pihak penerbitan dari pihak mungkin intelektual itu kenapa mereka akhirnya mau terlibat dalam proses penyansoran itu terima kasih ya Pak Taufik bisa langsung menanggapi terima kasih Mbak Indah pertanyaan yang sangat baik sekali yang juga terus-terusan saya turut tanyakan tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk menyebut bahwa Anda yang nanti disertasi saya keluar ada kesan bahwa sampai titik tertentu saya mengglorifikasi Orde Baru itu tidak nyata itu tidak betul saya tidak mengglorifikasi itu tapi bagian-bagiannya memang akan seperti menyebut demikian khususnya ketika tadi Mbak Indah menyebut bahwa Orde Baru represif sebetulnya ada satu guru besar dari Universitas Indonesia yang menulis di salah satu jurnal kok saya tidak ingat jurnalnya apa ya dia bagian dari Inisiator Manifest Kebudayaan judulnya artikel itu ditulis di tahun 1979 yang menyinggung bahwa Orde Baru sejatinya tidak represif justru malah Orde Baru itu setidaknya dia membatasi dengan periode awal Orde Baru adalah period which serves as a catalyst for growth in cultural expressions as in other field of activities katanya justru malah ini adalah ketika kebebasan atau kemerdekaan berpendapat itu menjamur permunculan di mana-mana di segala lini kehidupan semuanya merdeka untuk mengutarakan gagasan pendapat dan justru malah dinaungi oleh negara lalu beberapa sarjana dari Australia juga menyebut hal yang sama sedihnya yang membagi periode Orde Baru menjadi tiga seperti Hal Hill yang menulis tentang dinamika Orde Baru jadi sampai titik ini sebetulnya mungkin bisa disanggah juga Orde Baru represif tapi betul memang ketika dia menjadi semakin kuat dianya semakin menyebalkan dan semakin banyak ke membungkam banyak orang ketika awal Orde Baru ini muncul ada deplesi pengetahuan yang teramat sangat parah karena di November tahun 1965 kementerian pendidikan dan kebudayaan era Soekarno karena waktu itu masih Soekarno itu secara spesifik melarang 87 penulis karya sasra Indonesia dan membakar semua karya-karya yang sudah mereka produksi waktu itu menterinya adalah Priyono yang juga lulusan Leiden tapi yang melakukan pelarangannya adalah Deputi Menteri Pendidikan Kebudayaan kolonel yang juga adalah pendukung Orde Baru jadi Orde Barunya bukan sebagai sebuah establishment governance tapi sebagai movement kalau itu sebagai sebuah pergerakan namun setelah itu ada semacam dan ini adalah yang saya juga pendapat yang juga saya kemukakan dalam sesuatu semacam a pinch of liberalism semacam kecenderungan untuk merayakan kebebasan berpendapat di era yang selama ini diasumsikan represif itu untuk menyanggah anggapan bahwa Orde Baru represif karena tidak mesti dan tidak melulu seperti itu Orde Baru sendiri adalah serangkaian bukan serangkaian serentang ke periode yang sesungguhnya amat bernuansa tidak bisa dipukul rata dalam satu titik saja konteks saja para liberalis di Indonesia para intelektual di Indonesia justru malah menyokong keberadaan Orde Baru dan memperkuat dan menjadi pilar-pilar awal Orde Baru biasanya didukung oleh para aktivis dari Partai Sosialis Indonesia yang ada waktu era Orde Baru itu sanggahan awal saya kemudian berkenaan dengan mengapa yang juga adalah alasan yang saya yang juga adalah pertanyaan yang saya edukkan dalam It's business as usual lebih mudah menyampaikan itu dalam Bahasa Inggris ternyata ada semacam kepentingan bisnis lalu relasi kuasa dan kedekatan politis yang memang harus di pegang oleh para produsen karya atau produsen buku intinya atau kasarnya biar dapur tetap menyala saya jadi teringat di satu insiden yang ini juga ditanyakan oleh salah satu penguji saya tanggal 31 Maret kemarin yang menyebut PKO Yong dan Jakob Utama ketika kompas waktu itu dilarang gara-gara menyebut keterlibatan keluarga Suharto dalam sebuah praktek korupsi kompas kemudian dilarang di Bredel tapi tidak untuk waktu yang lama karena ternyata ada kompromi di sana ada negosiasi di sana Jakob Utama membuka peluang untuk kompromi ada tuntutan dari negara kala itu untuk memuat permohonan maaf satu halaman penuh di koran yang mereka jalankan Jakob Utama memang amat dia jiwa entrepreneur-nya sangat tinggi dan sangat kompromistis dia sama sekali tidak punya pikiran lebih jauh untuk tidak meminta maaf dan memenuhi permintaan negara tersebut berbeda dengan PKO yang cenderung saya pikir lebih memiliki integritas atau integritasnya lebih besar dia menyebut menolak bahwa mau mati besok atau tahun depan pun saya tak akan meminta maaf saya kagum dengan PKO but not so much to Jakob Utama jadi ada semacam political ties keterikatan politis antara kompas misalnya dalam konteks ini dan juga Gramedia untuk tetap bisa menjalankan usahanya untuk tumbuh dan pada yang sebenarnya yang ironisnya adalah terus memproduksi pengetahuan oleh karenanya kembali lagi ke gagasan saya yang di awal there is a tension between growth and repression during the period lalu kompetisi bisnis juga amat sangat penting di salah di salah satu rencana pelarangan buku ada dua toko buku yang dianggap sebagai nakal dan mengkampanyekan gerakan kiri itu secara konstan diawasi oleh negara dan kemudian ada juga rencana pelarangan terhadap buku-buku yang mereka terbitkan nah inisiatifnya justru malah datang dari asosiasi penerbit yang memang tidak gemar dengan kedua penerbit yang nakal ini jadi sampai tarif tertentu ini juga berkenaan dengan kompetisi bisnis mudah-mudahan itu menjelaskan Mbak Indah andai tidak silahkan kita mungkin bisa berdiskusi lebih panjang nanti jadi saya lebih merdeka untuk menyebut nama atau tanpa ragu kemudian penuh dengan jeda sehingga jawabannya mungkin bisa lebih memuaskan again censorship doing censorship ends up doing research and censorship ends up making you censor yourself I'm so sorry mohon maaf oke thank you Kang Taufik I would love to discuss more lewat telegram aja yang lebih rahasia oke nanti saya minta kontaknya Kang Taufik sama teman-teman di Sintas terima kasih selamat oke selanjutnya ada pertanyaan dari Andre dari Jakarta pertama apakah di buku-buku yang tadi disebut juga ada analisis terhadap media asing di era Orba dengan cara menghitamkan tulisan di majalah atau koran dengan spidol hitam kedua apakah ada referensi buku yang menganalisis praktik sensor di negara lain di Asia maupun luar Asia kali dua itu dulu ya saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua karena itu sudah ada di ujung lidah saya dan langsung tadi di paparan saya saya menyebut satu buku Censors at Work yang ditulis dari Robert Tarleton dia seorang sarjana dan juga pustakawan di Harvard University lulusan Harvard University bukunya membahas tiga regime di tiga abad yang berbeda Bourbon France yaitu era kerajaan Prancis Royal France Government terus kemudian kedua British Raj era India British India di India kemudian yang ketiga era DDR Republik Rakyat Demokratik Jerman era Jerman Komunis yaitu Jerman Timur masing-masing praktek penyensoran di tiga regime tersebut berbeda memiliki karakteristiknya tersendiri unik yang berlaku di masing-masing regime di Perancis misalkan ada yang disebut dengan privilege privilege ini yang kalau sekarang berarti sepadan dengan istilah copyright jadi kalau misalkan ada buku yang dianggap nakal tidak berkesesuai dengan perspektif kerajaan atau perspektif keraja kala itu si buku ini tidak akan diberi privilege dan oleh karanya tidak bisa terbit lalu ada juga resiko yang muncul dari sensitivitas yang mungkin dimuat oleh buku tersebut yaitu pemenjaraan di Bastille jadi ada semacam panel punishment di sana ada hukuman yang yang amat menyiksa di sana jadi si pengarangnya si produsennya itu langsung dipenjarakan lalu ketika British Raj di era British India kolonialisme Inggris di India yang terjadi adalah adanya segi liberalisme atau kepercayaan dari negara untuk penerbitan buku namun dengan pengawasan yang teramat sangat ketat jadi kalau misalkan mengutip atau untuk menyebut salah satu tokoh atau karakter dalam novel Pram Rumah Kaca si British Raj government ini berperan seperti pengemanan dengan dua yang kerjanya adalah mengawasi Mingke terus kemudian mencatat segala sesuatunya pergerakan dan pergerakan Mingke dia bertemu siapa dia datang kemana dan dia melakukan semuanya dicatat tapi tidak ada penghukuman yang jelas kecuali terjadi sedition atau pemberontakan fisik yang nyata nah di Republik Jerman Timur yang terjadi adalah bahwa sensor itu bekerja sama dengan penerbit dengan penulis untuk membuahkan karya baik itu sastra atau karya akademik yang akan dibaca oleh publik atau rakyat di Republik Jerman Timur dan memastikan bahwa kualitasnya terjamin dengan demikian si buku-bukunya kerap berkesesuaian tapi juga memiliki kualitas akademik tertentu nah hebatnya untuk Orde Baru ketiga karakteristik ini itu disempurakan dan justru malah menjadi digabungkan kita represif menjarakan penulis bahkan melarang untuk punya profesi sebagai penulis misalkan yang terjadi terhadap adiknya Pram kalau tidak salah yang waktu itu menerjemahkan Musashi yang terbit sebagai cerita bersambung di kompas kompas di telepon karena memang kala itu ada budaya telepon dan telepon itu datang dari kementerian penerangan yang faham bahwa ternyata penerjemahnya adalah kusalah kusalah subagiotur kusalah subagiotur yang dianggap tidak bersih diri tidak bersih lingkungan berafiliasi dengan partai komunis kompas terancam lagi untuk penutupan waktu itu sampai kemudian berkompromi lagi ini bagian dari keberlanjutan produksi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Indah berkompromi lalu kemudian nama kusalah dicabut dari penerbitan cerita bersambung tersebut dan konon honornya juga dihentikan nah ketiga karakteristik ini dilanjutkan oleh lebih baru ada sense of liberalism dan yang paling menarik adalah arsiran yang juga terjadi di Republik Jerman juga diterapkan di Indonesia ketika si sensornya masuk ke bawah dan turut terlibat dalam produksi pengetahuan itu mungkin untuk pertanyaan yang kedua Asia maupun luar Asia kalau di Asia kajian tentang censorship di Tiongkok misalkan itu sudah sangat jenuh sepertinya karena banyak sekali dibahas baik oleh penulis dari negara yang bersangkutan atau oleh para sarjana dari negara-negara di Eropa lalu analisis terhadap media asing ada yang menarik ini berkenaan dengan media asing di dua tahun terakhir era Soekarno majalah-majalah seperti US Newsweek lalu Reader's Digest itu dilarang tapi tanpa pertimbangan jadi kalau misalnya dalam dua dokumen yang saya baca yang kompilasi surat keputusan Jaksa Agung buku-buku tersebut majalah-majalah tersebut media asing tersebut di hari Senin dilarang di hari Rabu surat kejaksaan serbut dibatalkan jadi terlihat betul bahwa si machinery-nya si mesin sensornya dan juga para sensornya tidak begitu apik tidak begitu rapi menjalankan kendaraan ini kendaraan sensory jadi censorship kala itu dianggap atau bisa disebut sebagai censorship yang paling payah sepertinya meskipun pelarangan yang lainnya juga diselenggarakan oleh atau dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain yang biasanya berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia dalam konteks kesusah misalkan oleh Lekra yang sampai satu titik tertentu mungkin bisa dikatakan atau disebut sebagai brutal karena mereka tak segan untuk meludahi bahkan karya-karya tertentu yang ditulis di luar gagasan politik sebagai Panglima nah di era Orde Baru menariknya si karya-karya luar ini apalagi yang berkiblat ke negara-negara Barat itu diizinkan dengan bebas untuk masuk ke Indonesia dan terbit lalu kemudian dibaca oleh karya-karya sebagai sebuah sumber pengetahuan baru tapi tentunya karya-karya yang lain misalkan yang ditulis dalam aksara Mandarin dan oleh karyanya dianggap berafiliasi atau memuat ajaran Marxisme Leninisme dan Komunisme itu dengan tegas dilarang dan ada satu contoh yang menarik juga saya sempat melihat ada sebuah majalah dari Korea Selatan yang juga dilarang aturan ini datang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tentang larangan terbitan beraksara Mandarin beraksara Cina rupanya si sensornya tidak tahu atau tidak begitu bisa membedakan bahwa satu terbitan itu ditulis dalam aksara Mandarin yang satu lagi dalam aksara Korea tapi mereka pukul rata sebagai aksara Mandarin lucu dan ini adalah sensor yang kita sukai semuanya karena yang kita semua sukai karena dia impulsif dia tidak begitu menggunakan pengetahuan dan nalar dengan baik tapi di taraf lain ada juga sensor yang teramat sangat intelligent teramat sangat cerdas dan itu yang bikin saya agak sedikit kagum pada bersamaan juga ngeri begitu untuk Mas Andri di Jakarta ini Mas Andri yang dari Ober bukan? iya benar kan tapi oh oke kemah salam dari Fridus terima kasih atas serbitan buku terbarunya oke terima kasih mulai mudah-mudahan pertanyaan jawaban saya cukup lengkap entah oke kita berlanjut ke Kawah Yudi sejauh mana censorship itu efektif di tengah menguatnya aktivitas digital yang memungkinkan setiap individu itu bisa mengakses buku yang dilarang dengan versi pdf ataupun banyaknya akses marketplace dimana kita bisa langsung beli buku jika censorship ini tetap dilakukan di tengah menguatnya aktivisme digital bagaimana kita mengartikan tindakan censorship saya pernah berbincang dengan Jerry Van Klinken persis tentang hal yang sama yaitu digitalisasi produksi pengetahuan semula Jerry dan saya memiliki keraguan bahwa si negara itu memiliki kemampuan untuk sampai pada titik ini mungkin resourcesnya terbatas mungkin tidak begitu banyak uang lalu karena penerbitan secara digital itu begitu masif si jaring sensornya tidak begitu cukup besar tidak seperti pukat harimau yang bisa kemudian menangkap semua hal-hal yang mungkin tidak berkesesuai dengan prinsip atau dasar negara atau apapun tapi agak menarik juga di satu titik penyelanggaran praktek penyensoran itu selalu interdepartemental lain juga melibatkan elemen-elemen masyarakat salah satu lembaga yang dilibatkan adalah Kominfo yang sebenarnya setali tiga uang dengan lembaga-lembaga yang sebelumnya dijalankan nah berkenaan dengan salah satu buku yang hendak dilarang sempat ada rencana dan bukan rencana bahkan justru malah kemampuan yaitu buku tribunal laporan tribunal yang terbit secara online dan mudah diunduh bukunya sampai satu waktu tertentu mungkin ini hanya saya saja saya mengalami kendala tidak bisa mengakses situs tempat laporan tersebut di pampang dan disediakan untuk diunduh saya berasumsi bahwa itu adalah mungkin bukti kecil yang menunjukkan bahwa sebetulnya mereka memiliki kemampuan untuk mencaring kare-kare yang mungkin tidak diinginkan termasuk versi-versi file pdf yang kini tersebar di banyak tempat tapi kalau misalnya buku-buku yang diunduh dari luar itu juga pdf-nya tidak begitu banyak yang dianggap terlarang juga jadi mungkin flow-nya bisa saja diizinkan untuk masuk kecuali buku-buku yang sudah tegas terlarang aktivisme digital bagian negara tindakan sesuanya tetap menggunakan modus operandi yang sama lalu kemudian menggunakan mesin yang juga amat lengkap dan rapi setidaknya tidak mengubah gagasan atau argumen saya tentang censorship dalam disertasi saya jadi tetap dijalankan dengan machinery that is buttressed by societal elements yang amat masif dan lengkap demikian oke mengingat waktunya sudah mulai menipis sekalian dua pertanyaan ya ini ada dari Kak Amat apakah disertasi Bung Taufik akan diterbitkan sebagai buku saya sangat mengharapkan atau menunggu yang kedua langsung ke Kak Harry Anggoro dari riset Anda apakah bisa dilacak sejak kapan keterlibatan pihak non-negara dalam penyensoran buku khususnya sejak Indonesia Merdeka apakah dalam rentang waktu itu selalu terjadi keterlibatan pihak non-negara dalam penyensoran buku silahkan Pak Taufik pertanyaan dari Mas Ahmad Salman saya rencananya begitu karena saya harus pikir sayang untuk didiamkan di rak buku saya di kamar saya saja jadi mungkin akan didiseminasikan mudah-mudahan sampai di Indonesia ya ada rencana lalu pertanyaan yang amat hebat dari Mas Harry Anggoro selamat siang Mas berdasarkan riset saya ketika di bawah rezim Soekarno tidak begitu kentara keterlibatan pihak non-negara dalam praktek penyensoran buku kecuali aksi-aksi yang memang sepihak jadi jadi maksudnya penyensoran yang dilakukan oleh lembaga resmi negara itu tidak melibatkan sepanjang pembacaan saya dan sepanjang dokumen yang saya punya tidak melibatkan agen di luar negara kecuali itu atas inisiatif kelompok-kelompok tertentu tersendiri tadi misalkan apa banyak buku banyak karya banyak karya sastra yang pencoba melakukan eksperimentasi dalam karyanya itu langsung dilarang negara memilih negara dianggap bertentangan dengan manipul ustek yang digagas oleh Presiden Soekarno tapi itu pun bukan oleh negara tapi oleh lembaga-lembaga tertentu atau the communist cultural wing dalam konteks ini sementara dalam Orde Baru setidaknya berdasarkan surat undangan yang saya baca surat undangan ini adalah surat undangan untuk praktek penyakoran itu terjadi sejak menjelang periode periode kedua Orde Baru yaitu yang digagas oleh Hal Hills maaf sebentar saya harus tahu tahunnya New Order Regime ketika Orde Baru sudah teramat sangat pede dan dianggap tidak lagi perlu dukungan dari masyarakat jadi dianya sebentar saya salah menyebut ketika Orde Barunya sudah mulai sangat percaya diri itu cukup tapi masyarakat juga tetap dilibatkan dalam konteks ini misalkan dengan misalkan salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Penerangan KMD koran masuk desa yang ponon dibuat untuk meningkatkan literasi warga Ruro warga perdesaan dan ini dibuat mengikuti program ABRI masuk desa sebelum ini itu memang menyebar luaskan pengetahuan tapi secara spesifik Harmokonya bilang bahwa silahkan baca tapi jangan buku-buku yang kiri di salah satu laporan dia secara persis menyebut nah dalam program ini program KMD ini si aktor non-negara yang akhirnya ikut juga membantu negara itu turut terlibat di sana dan program KMD ini dilakukan sejak 1980-an awal jadi andai mencoba saya mencoba menjejak sejak kapan itu sejak periode itu sejak di periode kedua sejak periode kedua Orde Baru baru ketemu jadi menurut Hal Hill ada 3 periode yang periode pertama adalah recovery itu dari tahun 1966 sampai 1974 semuanya dipakai untuk melakukan kerja bareng gotong royong semuanya dianggap disini adalah era bulan madu lalu kemudian ketika semakin menguat itu di steady growth yaitu sejak 1973 sampai paruh pertama tahun 80-an nah disinilah ketika aktor non-negara dilibatkan dalam praktek penyak penyak seorang setiranya itu berdasarkan pertemuan saya dari pembacaan aksip dan undangan yang dibuat disana mudah-mudahan menjawab ini ini dari kak gugum nah ini menarik karena toko buku kiri atau penerbit kiri juga termasuk itu kini kini banyak menjamurnya toko buku yang menjual beberapa buku non-mainstream atau we could say buku kekiri-kirian bisa jadi margin kiri sama pustaka pias ya termasuk karena toko buku besar khususnya tidak menyediakan beberapa buku kiri tabu radikal apakah fenomena ini akan terus berlangsung lama atau akan ada kemungkinan serbuan sensor yang lebih masif lagi dari pemerintah atau instansi terkait tentang penyensoran saya punya jawaban atas pertanyaan itu tapi saya juga sepertinya hafal dengan karakter Ronnie Agustinus mungkin nanti gugum yang adalah kawan dekat saya saya izinkan untuk menjawab itu nanti jadi japri ya pak ya maaf tidak saya bagi di event kali ini oke tidak masalah ada lagi ada dari kaisop mengingat tema ini menyenggol informasi atau persoalan sensitif saya membayangkan proses penelitian ini apakah mas Taufik melihat ada bright side dari praktik censorship pada masa order baru karena saya tidak lagi mengikuti perspektif kajian censorship yang tradisional atau tadi yang disebut oleh liberal conception of censorship tapi mengekor dan berkiblat ke salah satu teori yang disebut New Censorship Theory yang penggagasnya adalah Richard Burt lalu Michael Bun lalu Robert Darnton yang kemudian terbitan terakhir ada satu yang juga amat menarik itu Yamamoto kalau tidak salah bukunya terbit oleh Brill yang memandang bahwa ada efek generatif atau kreatif dari censorship Mungkin saja ada sisi terang dari censorship Mungkin andaikan misalkan negara tertarik saya bisa jadi konsultannya ini jual diri saya supaya saya dapat gaji baru yang lebih besar saya pikir censorship nya bisa diperbaiki karena misalkan dengan produksi pengetahuan yang lebih merdeka tapi ada juga hal-hal yang lain yang mungkin memang mesti disimpan jadi it's always it's always better to say less than necessary mungkin censorship nya ketika dibingkai dalam 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 peribahasa Inggris yang seperti itu soalnya juga dalam satu kesempatan tertentu saya mendapati ada satu rencana penyansoran pelarangan buku yang sebenarnya bukan buku tapi buklat dan sampai tarah tertentu saya pikir penyansoran ini diperkenankan buku itu diajarkan di anak-anak di sebuah musola kecil kalau terakhir di Yogyakarta seperti Ikro dari pelajaran mengeja Aksarahi Jaiyah jadi A, Ba, Ta, Sa lalu kemudian A, I, U, Ba, Bibu tapi itu dan sebagainya tapi ketika dibuka halaman lebih jauh lagi huruf-huruf Jaiyah tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga yang tertulis di sana adalah bom bunuh diri dan itu ditulis oleh janda Imam Samudera dan itu berada di bawah pengawasan kejaksaan agung waktu itu saya pikir buku yang semacam ini yang diajarkan ke anak usia 4 atau 5 di Taman Pendidikan Al-Quran itu amat menyebalkan tidak tidak baik juga mungkin karya yang semacam inilah yang bolehlah atau setidaknya ada pembatasan umur jadi buku itu bisa jadi hiburan buat kita tapi tidak untuk anak usia 4 atau 5 jadi ada PG rated ada parental guide di sana lalu salah satu buku yang lain kalau tidak salah ditulis oleh orang Perancis dalam bahasa Inggris dan disebarkan di berbagai belahan dunia yang kalau tidak judulnya saya tidak begitu ingat ini disampaikan dalam sebuah rapat The Children of Paradise atau Paradise Children isinya itu seperti Lonely Planet jadi panduan wisata untuk para pelaku pedofil jadi untuk memperoleh layanan seksual dari anak-anak kecil bisa diperoleh di daerah sebelah sini di Thailand atau di sebelah sini di Nusa Tenggara Barat atau di sini di Myanmar dan sebagainya sampai taraf itu mungkin praktek penyiasuran ada titik terangnya begitu mas tapi tidak untuk sekali lagi saya harus membela diri bahwa saya bukan seorang penyiasuran saya bukan sama sekali tidak gemar dengan penyiasuran tapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan dengan buku-buku yang sampah seperti itu ada mungkin pertanyaan terakhir ya karena 5 menit lagi kita selesai dari KF wah ini inisial sore tadi Pak Taufik menyebutkan soal upaya penyiasuran oleh negara yang sebenarnya payah misal soal negara yang membabat habis tulisan-tulisan yang dianggap dari China sesuai dengan periode penelitian Pak Taufik adakah Bapak menemukan karya-karya yang mencoba terlihat kompromis dengan aturan namun pesan utamanya sebenarnya berlawanan secara ideologis dengan pemerintah jadi mungkin maksudnya bermanufar di ruang sensor itu ya ya karya sastra yang saya bahas dalam research saya melakukan itu lalu kemudian mereka menemukan salah satunya salah satu pengarangnya coined a term menemukan sebuah istilah tersendiri yang disebutnya dengan melipir-melipir jadi dianya tiptoeing on the periphery while trying to actually suggest or make a movement jadi trying to resist without actually anger the one that he's actually being that he's actually targeting dan itu di tahun 80-an jadi dianya mengembangkan teori ini melipir-melipir karena dia menyaksikan secara langsung pembantaian masyarakat pasca 65 semuanya ada di depan mata dia di kampung dia tapi kok tidak ada yang menulis maksudnya penulis-penulis profesionalnya dan karya sastrawan yang sudah besar seperti Gunawan Muhammad diam saja dia tapi kemudian dan dianya sampai merasa resah karena ini mesti diberitakan tapi kok tidak ada yang menulis cuman ketika memberitakan saya pun ketakutan dia selalu menyebutnya dengan seolah-olah ketika menulis itu moncong senjata diarahkan ke kepalanya karena ada semacam rasa takut yang melingkupi Indonesia kali itu ketika menulis sesuatu yang tidak diperkenankan oleh negara atau di luar kelaziman negara tampak kompromis dalam karyanya dan oleh karanya sering disalahartikan oleh para sarjana luar bahwa ah pengarang ini mah cemen pengecut tidak mau memberikan perlawanan secara tegas tapi sebetulnya dia memberikan perlawanan juga secara tegas tapi menggunakan strategi yang secara spesifik dipilihnya agar produksi pengetahuan tetap berjalan he gets the message across tanpa kemudian terkena oleh represi atau penderitaan yang terlalu berlebihan jadi ada ada situasi kompromisi setentu yang dia harus ada strategi kompromisi setentu yang yang terpaksa diambil dan itu pun celakanya kasihan dipotong secara habis-habisan oleh bukan negara tapi oleh penyuntingnya editor dia jadi 40 halaman yang memuat perspektif lain tentang peristiwa 65 itu dicabut secara serampangan oleh produsen karya yang kemudian harus diterima secara dengan berat hati oleh si pengarang ini dan dalam lingkup ini secara langsung atau tidak semuanya semuanya mereka jadi sebenarnya bagian dari penyansoran celakanya sialnya jadi Mbak F Mas F itu ya ada karya-karya yang semacam itu justru malah itu yang menjadi sentral dalam penelitian saya terima kasih terima kasih pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Taufik ada lagi enggak satu menit lagi kayaknya enggak cukup ya harus buka puasa juga kan kalau gitu saya kembalikan ke saya kembalikan ke ke AUSO oke terima kasih Mbak Trisha Adelia Mbak Adel ya diskusi yang menarik ya mohon maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa kontak langsung ke Mas Taufik kali ya enggak silahkan silahkan kita tunggu ya Alhamdulillah kejawab semua oh ya kejawab semua ya oke siap oke terima kasih untuk para hadirin telah setia menunggu dan ikut dalam jalannya diskusi pada sore hari ini sekali lagi kalau ingin mengingatkan kalau yang ingin mendapatkan sertifikat silahkan mengisi presensi melalui tautan yang ada di kolom chat begitu pula kalau ingin kalau tertarik untuk bergabung bersama sejarah lintas batas juga bisa mengisi tautan yang sudah ada di kolom chat partih history partih history volume ini bukan yang terakhir masih akan ada beberapa volume lagi ke depannya masih ada dua lagi sebenarnya masih ada dua volume lagi di tanggal untuk informasi selengkapnya silahkan pantau terus sosial media sejarah lintas batas di instagram at sejarah lintas batas ya mungkin itu saja kita akhiri sesi diskusi kali ini terima kasih sekali lagi kepada mas Taufik Hanafi terima kasih kepada mbak Trisha Delia yang sudah menemani jalannya diskusi hari ini juga kepada penonton saya akhiri diskusi kali ini dengan dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa saya juga akan ikut terima kasih Pak Taufik ada yang minta inisial Pak Taufik orang-orang yang tidak mau disebut namanya kasih inisial penasaran meniap Mas Andi meniap Mas Andi meniap Pak Taufik gitu iya tuh bikin penasaran kayaknya aku tahu enggak aku tuh penasaran sama yang pelarangan buku terutama buku pelajaran sejarah itu loh yang sampai ada pembakaran besar-besaran di berbagai kota itu loh itu kontemporer ya yang tahun berapa ya 2006-2007 itu ya enggak itu bahkan terjadi di 2018 dan 2019 juga kok oh wow dan bukan oleh aktor tunggal kerennya nah nah itu yang bikin penasaran kenapa kok bisa begitu iya kok bisa begitu membuka risetnya membuka ini ya membuka cara pandang baru untuk melihat menarik Mas Tapti iya tapi saya penafian tadi saya bukan sejarawan bukan sejarawan dan bukan unpad atau gimana nih maksudnya ini masih direkam atau tidak coba dihilangkan rekamannya